Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat kehadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Kedepan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan, dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil dua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan, yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu, dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan, dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel, haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke Padanggurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mesbah yang dihadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang dihadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya tujuh kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian, dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu, karena segala kenajisan orang Israel, dan karena segala pelenggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam diantara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan, Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. kemudian haruslah ia pergi keluar ke mesbah yang ada di hadapan Tuhan, dan mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan, dan dari darah domba jantan itu, dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu, ke mesbah itu dengan jarinya tujuh kali, dan mentahirkan, serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya, ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Dan mengakui di atas kepala kambing itu, segala kesalahan orang Israel, dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu, ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun, dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu, harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu, Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan, dan menanggalkan pakaian lenan, yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus, dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air, di suatu tempat yang kudus, dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar, dan mempersebahkan korban bakarannya sendiri, dan korban bakalan bangsa itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian baginya sendiri, dan bagi bangsa itu. Kemudian, ia harus membakar lemak korban penghapus dosa, di atas mesbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazal itu, harus mencuci pakaiannya. Membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu, barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk, untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya, harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu, barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan, untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal sepuluh bulan itu, kamu harus merendahkan diri, dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli, maupun orang asing, yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu, harus diadakan pendamaian bagimu, untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan, dari segala dosamu, di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sahabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri, dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan, untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam, yang telah diurapi, dan telah ditabiskan, untuk memegang jawatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian, bagi tempat maha kudus. bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah, juga bagi para imam, dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan, untuk selama-lamanya bagimu. supaya sekali setahun, diadakan pendamaian, bagi orang Israel, karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terima kasih telah menonton!